Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 14. Yohanes Pembaptis dibunuh Ketika Raja Herodes mendengar mengenai Yesus, ia berkata kepada para pejabatnya, Pasti orang itu Yohanes Pembaptis yang hidup kembali. Itulah sebabnya ia dapat melakukan mujizat-mujizat itu. Karena Herodes sudah menangkap Yohanes dan memenjarakan dia atas permintaan istrinya, Herodias, yang sebelumnya adalah istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes memberitahu Herodes bahwa ia bersalah karena menikah dengan Herodias. Ia ingin sekali membunuh Yohanes, tetapi ia takut orang banyak akan memberontak, karena mereka percaya bahwa Yohanes seorang nabi. Tetapi pada pesta perayaan ulang tahun Herodes, anak perempuan Herodias membawakan suatu tarian yang sangat menyenangkan Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan apapun yang diminta oleh anak gadis itu. Akibatnya, atas desakan ibunya, gadis itu meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah baki. Raja merasa sedih sekali, tetapi karena ia sudah bersumpah dan tidak mau menarik kembali perkataannya di hadapan para tamu, ia pun memberikan perintah untuk meluluskan permintaan anaknya itu. Demikianlah Yohanes dipancung kepalanya di dalam penjara, dan kepalanya ditaruh di atas baki dan diberikan kepada anak gadis itu. Kemudian anak itu membawanya kepada ibunya. Murid-murid Yohanes datang meminta tubuhnya dan menguburkannya, serta pergi memberitahukan kepada Yesus apa yang telah terjadi. Yesus memberi makan lima ribu orang. Segera setelah Yesus mendengar berita itu, ia naik perahu dan pergi menyendiri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak melihat ke arah mana Yesus pergi, dan dari berbagai desa, mereka mengikuti dia dengan jalan darat. Jadi, ketika Yesus keluar dari padang gurun, sekumpulan orang banyak sudah menunggunya. Yesus merasa kasihan kepada mereka dan yang sakit disembuhkannya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Sekarang sudah lewat waktu makan, dan di gurun ini tidak ada makanan. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa membeli makanan. Tetapi Yesus menjawab, Tidak perlu mereka pergi. Kalianlah yang harus memberi mereka makan. Apa? Seru mereka. Kita hanya mempunyai lima roti dan dua ikan. Bawalah kemari, kata Yesus. Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, lalu memandang ke langit, serta minta Allah memberkati makanan itu. Kemudian dipecah-pecahkannya roti itu dan diberikannya kepada para murid, supaya mereka menghidangkannya pada orang banyak itu. Setiap orang makan sampai kenyang. Ketika kemudian sisa-sisanya dikumpulkan, ternyata ada dua belas keranjang penuh. Pada hari itu, yang berkumpul di situ berjumlah kira-kira lima ribu orang, belum termasuk wanita dan anak-anak. Yesus berjalan di atas air. Segera setelah peristiwa ini, Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke dalam perahu, mendahului dia ke seberang danau. Sementara ia sendiri tinggal untuk menyuruh orang banyak itu pulang. Setelah itu, ia naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Hari sudah malam ketika murid-muridnya mengalami kesukaran di tengah danau. Mereka dilanda angin ribut dan harus bergumul melawan gelombang yang besar. Kira-kira jam empat pagi, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Mereka berteriak ketakutan karena mereka menyangka dia hantu. Tetapi segera Yesus menenangkan mereka dengan berkata, Jangan takut, ini aku. Kemudian Petrus berseru kepadanya. Tuhan, jikalau benar engkau, suruhlah saya datang kepadamu berjalan di atas air. Baik, kata Yesus, kesinilah. Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air ke arah Yesus. Tetapi, ketika ia memandang kesekelilingnya dan melihat ombak yang besar, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Tuhan, tolong, serunya. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan menyelamatkan dia. Hai orang yang kurang beriman, kata Yesus. Mengapa engkau bimbang? Ketika mereka sudah naik kembali ke dalam perahu, angin pun rendalah. Murid-murid yang lain duduk terpaku dengan perasaan gentar. Benar-benar engkau anak Allah, kata mereka. Kemudian, mereka mendarat di Ginesaret. Berita kedatangan mereka dengan cepat tersiar luas ke seluruh kota. Dan orang berduyun-duyun datang kepada Yesus, membawa yang sakit supaya disembuhkan. Orang-orang sakit itu memohon agar diizinkan menyentuhnya, sekalipun hanya tepi jubahnya. Dan semua yang menyentuhnya menjadi sembuh. Terima kasih telah menonton!